Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Datansia, saya Arun dari Universitas Islam Indonesia Kali ini kita akan belajar tentang uji hipotesis yaitu ANOVA Analysis of Variance atau Analysis Variancy Masih ingatkah dengan problem ini? Apabila kita memiliki dua populasi yaitu populasi bank konvensional dan juga bank sariah dan setiap bank pasti memiliki rasio NPL NPL adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan dari suatu bank dalam mengelola kredit bermasalah Nah pertanyaannya adalah, apakah NPL perbankan sariah lebih baik daripada perbankan konvensional? Solusi untuk problem ini kita menggunakan uji hipotesis perbedaan dua rata-rata Nah kali ini problemnya sedikit berbeda dengan problem tadi yaitu ketika kita memiliki lebih dari dua populasi populasi berbankan dengan warna biru populasi dengan warna merah dan populasi dengan warna kuning Pertanyaannya adalah, apakah performa ROA, return on asset dari ketiga populasi berbankan sama? Rasio ROA digunakan untuk mengukur kinerja bank dalam memperoleh keuntungan Solusi untuk problem tersebut adalah kita melakukan uji perbandingan lebih dari dua populasi atau perlakuan dengan menggunakan ANOVA atau dalam bahasa Indonesia adalah ANAVA ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance Analisis Variance Contohnya kita memiliki data nilai ROA dari 12 bank Nah ke 12 bank ini perlakuannya adalah kita bagi 12 bank ini menjadi 3 grup grup 1, 2, 3 Pertanyaannya adalah, apakah performa ROA dari ketiga grup bank tersebut sama? Terima kasih telah menonton! 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 pun C, indeks 1, 2, 3, dan I tidak sama dengan C, artinya kita tidak menguji apakah mu1 tidak sama dengan mu1 juga. Tahapan kedua adalah menuliskan taraf signifikasi. Kita ambil taraf signifikasi sebesar 5% atau 0,05. Langkah ketiga kita menuliskan statistik uji, yaitu F hitung diperoleh dari KTP per KTG, KTP merupakan kuadrat tengah perlakuan, sementara KTG merupakan kuadrat tengah galat. Selanjutnya kita tuliskan daerah kritis, yaitu H0 ditolak jika F hitung yang kita peroleh dari statistik uji itu lebih besar daripada F tabel. Atau apabila kita menggunakan software, gunakan daerah kritis, H0 ditolak jika P value kurang dari alpha. Kemudian perhitungan, ini adalah hasil perhitungan dari R, kemudian hasil ini kita isikan dalam tabel ANOVA. Perhatikan, dalam sumber keragaman, diisi dengan perlakuan, kita singkat dengan P, dan juga diisi dengan galat, kita singkat dengan G, atau disebutkan dengan residual. Kemudian DF adalah derajat bebas. Kalau dalam bahasa Inggris, degree of freedom. kemudian sum square, ini maksudnya adalah jumlah kuadrat, kita isikan di dalam kolom jika. Kemudian min square, kita isikan di dalam kolom kuadrat tengah. Kemudian F value, kita isikan dalam kolom F hitung. Dan PR, kita isikan dalam kolom P value. Sehingga tabel ANOVA kita diisi dari hasil perhitungan di R. Keputusan dan kesimpulan. Oleh karena nilai P value yang kita peroleh, yaitu sebesar 0,732, lebih besar daripada nilai alpha yang kita tentukan, yaitu 0,05, maka gagal tolak H0, atau kita terima H0. Dalam artian, rata-rata dari tiga grup sama. Kemudian untuk melakukan kesimpulan, kita kembalikan ke kasus kita, sehingga kita peroleh suatu kesimpulan. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, diperoleh dari 1 min alpha, maka tidak ada perbedaan signifikan nilai ROA pada ketiga grup.